Intro Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Salam sehat untuk kita semua Edisi Injil yang akan kita renungkan pada hari ini Merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari 1 kemarin Yesus dan para muridnya setelah mendengar berita Bahwa Yohanes pembaptis telah dibunuh Mereka menyingkir ke sebuah tempat yang cukup sunyi Namun saudara-saudara yang terkasih Kepergian mereka ke tempat yang sunyi Tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan Yesus dan murid-muridnya Diikuti oleh orang banyak Sampai mereka datang dari arah yang begitu jauh Dan mengikuti mereka Sampai dimana mereka menepikan Perahu yang mereka tumpang Kehadiran orang banyak itu mengejutkan Para murid dan juga Yesus sendiri Bagaimana tidak Perjalanan mereka menuju ke tempat yang sunyi Malah diikuti banyak orang Bukannya mendapat tempat yang sunyi Malah mereka terjebak dalam keramaian Saudara-saudara yang terkasih Tentu sebagai manusia yang biasa Para murid Merasakan sesuatu yang aneh Yang terjadi dalam komunitas Kemuridan mereka bersama Yesus Mengapa orang banyak itu mengikuti mereka Mungkin karena mereka sudah tahu Rekam jejak Yesus dan murid-muridnya Yang telah melakukan banyak menjejak Dan membawa perubah Dan membawa perubahan Dalam Masyarakat pada saat itu Ketika mereka tinggal bersama Dan mendengarkan pengajaran Yesus bersama murid-muridnya Mereka merasa Bahwa ada sesuatu hal yang baru Yang mereka terima dari Yesus Namun saudara-saudara yang terkasih Kehadiran mereka ini Malah mencemaskan para murid Hari sudah mulai petang Dan orang banyak pun Semakin bertambah Mereka tambah risau Bagaimana cara untuk memberi makan Orang banyak ini Namun Satu hal yang Patut diacungi jempol Atas tindakan para murid Ketika mereka merasakan bahwa Mereka tidak mempunyai apa-apa Untuk diberikan kepada orang banyak ini Mereka datang kepada Yesus Mereka mungkin berpikir bahwa Uang kas mereka Tidak cukup Untuk memberi makan orang banyak ini Akhirnya Mereka datang kepada Yesus Dan memberitahukan Segala sesuatu yang terjadi Namun disini Yesus tidak serta-merta Memberikan atau mengabulkan Permintaan mereka Yesus malah menguji mereka Supaya mereka yang memberikan makan Banyak orang banyak ini Saudara-saudara yang terkasih Apa tanggapan para murid Justru hal ini merupakan Sebuah kemustahilan Mereka tidak bisa melakukan sesuatu Dan mereka terjebak Dalam masalah Karena mendengar hal itu Yesus Yesus Ada bersama mereka Dan menjawab Permintaan mereka Yesus menggandakan Roti dan ikan Dan kemudian memberikannya kepada Murid-muridnya Dan akhirnya Membagikan kepada banyak orang itu Dan pada akhirnya Tersisa 12 baku penuh Saudara-saudaraku yang terkasih Masing-masing kita memiliki refleksi tersendiri Mengenai hal ini Namun izinkanlah saya Untuk mengajak kita semua Membatasi diri Pada tindakan para murid Murid-murid ini Adalah pribadi-pribadi yang Sangat baik Mereka sadar siapa itu Yesus Mereka sadar Siapa guru mereka Dan mereka sadar Bahwa dia adalah Tuhan Oleh karena itu ketika mereka merasa Di rundung masalah Mereka kembali kepada Tuhan Dan mereka percaya bahwa Tuhan sendiri Bisa mengerjakan sesuatu Yang berada di luar pikiran mereka Yesus mengabulkan Segala permintaan mereka Dan pada akhirnya Membawa sebuah kepuasan Kepada murid-muridnya Saudara-saudara yang terkasih Semestinya hidup kita Harus meniru para murid Kita yang berlebar kristiani Harus mengikuti teladan Para murid ini Ketika kita merasa Banyak masalah Atau direndung oleh berbagai Kesusahan Kesulitan Sebaiknya kita tidak Memilih Jalur Atau solusi-solusi lain Memang Realitas menunjukkan bahwa Setiap kali kita merasa Atau direndung oleh masalah Tuhan sepertinya Tidak peduli dengan kita Kita malah meninggalkan Tuhan Dan juga tidak percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita Hal itu menunjukkan Bahwa kita adalah makhluk yang lemah Kita malah Menguji Tuhan Bagaimana Tuhan Memberikan Kita Terjerumus dalam hal-hal ini Mengapa Tuhan tidak membiarkan kita Hidup dalam kebahagiaan Saudara-saudaraku yang terkasih Percaya atau tidak Tuhan memiliki rencana tersendiri Untuk kehidupan kita Tuhan tahu apa yang kita inginkan Walaupun pada dasarnya Setiap kali kita berdoa Tidak mungkin Permunahan kita dikabulkan Secepat Yesus Menggandakan roti dan ikan Yang terjadi pada bacaan Injil pada hari ini Namun Satu hal Yang dapat kita lakukan untuk memahami Karya Tuhan adalah Sebuah kesabaran Saat kita sabar Kita mengerti Bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita Sehingga pada akhirnya Tuhan menunjukkan Mujizatnya dalam hidup kita setiap hari Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Kita mengikuti teladan para murid ini Sehingga Apa yang Terjadilah dalam kehidupan kita sehari-hari Adalah sebuah Mujizat Dan karya Allah sendiri Semoga Tuhan menyertai kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati